Intro Senang sekali untuk pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dengan cemaat yang Tuhan kasih. Nah Bapak Ibu kita ada di minggu yang ketiga di bulan Mei ini dengan tema Spirit of Excellence. Minggu yang pertama kita belajar bagaimana untuk kita memiliki sebuah identitas yang benar. Kita belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang pribadi Yosua. Bagaimana Yosua dipulihkan akan identitasnya dan dia memiliki sebuah fondasi dasar kehidupan yang kokoh. Untuk dia membangun sebuah kehidupan yang luar biasa seperti yang Tuhan inginkan dan dia diangkat dipakai Tuhan begitu luar biasa. Minggu yang lalu kita belajar dari seorang yang bernama Nehemiah. Tidak ada satu orang pun di tempat ini sama seperti Nehemiah. Di mana Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Tuhan angkat kita. Tuhan panggil setiap kita dengan sebuah panggilan rancangan yang pasti. Untuk kita ini membangun di dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk kita membangun. Tidak ada satu orang pun hari ini di kerajaan Allah kita menganggur. Kita dipanggil untuk kita membangun. Dan kapasitas, kemampuan untuk kita membangun sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu pribadi yang bernama Daniel. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, hari ini kita ingin maksimal memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, maka jadilah seorang yang bisa menaklukkan akan duniamu. Jadilah hari-hari ini seorang penakluk. Untuk kita tidak ditaklukkan oleh dunia di mana hari ini kita hidup. Kita membangun akan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita hari ini izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Hari ini kita akan belajar seorang yang mampu menaklukkan akan dunia. Untuk kita juga bisa menaklukkan akan dunia kita. Yaitu dari seorang yang bernama Daniel. Alkitab menulis, mengisahkan kehidupan akan Daniel dan prinsip kehidupan yang dia hidupin. Soalnya Daniel ini adalah seorang muda, tapi ini orang muda yang luar biasa. Seorang yang memiliki roh yang luar biasa, bukan hanya dia punya spirit yang luar biasa. Tapi orang ini punya kehidupan, kualitas kehidupan di atas rata-rata. Nah, saudara, Daniel itu dalam bahasa Ibraninya, itu memiliki arti Tuhan lah Hakimku. Namanya aja begitu luar biasa artinya. Soalnya orang ini Daniel menempatkan pribadi Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya untuk dia mengambil keputusan. Dan dia mentaati. Dia hidupin akan kehidupannya. Sebagai mana arti nama kehidupannya. Nah, saudara, hari ini sebelum kita masuk lebih jauh, penting sekali untuk setiap kita anda nasai kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah yang menyatakan kebenaran serta menyatakan kelemahan dalam hidup kita dan anda mau mendengarkannya dan mentaatinya? Itu penting sekali. Hari ini, kalau kita ada di tempat ini, kita menyembah pribadi Tuhan. Benarkah pribadi Tuhan? Dia menjadi hakim di dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan membangun akan hidup kita, mengarahkan akan jalan-jalan menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Tapi kita mengizinkan untuk Tuhan itu mengoreksi hidup kita, menyatakan kelemahan kita, kesalahan kita, dan kita mau mendengarkan mentaati. Karena itu penting untuk kita ini bisa hidup sebagai seorang penakluk, bukannya kita ditaklukkan. Nah, saudara, Daniel ini adalah salah satu orang muda pilihan yang ditangkap ketika Yehuda ditaklukkan ketika Yehuda di kalahkan. Dan Daniel bersama dengan beberapa orang pilihan, mereka dibawa oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel. Pada waktu Yerusalem dibakar, ditaklukkan dan dibakar kota ini diruntuhkan. Dan Daniel dibawa ke negeri Babel. Hal yang menarik sekali di negeri Babel, Daniel mengawali sebuah awal perjalanan hidupnya. Nama Daniel ini diganti menjadi Belsasar. Nah, saudara, ini memiliki sebuah arti yang begitu dalam. Arti daripada Belsasar, Bel itu adalah dewa orang Kasdim. Sasar itu artinya adalah disukai. Artinya, nama Daniel yang adalah Tuhan lah hakimku, di Babel yang diganti Belsasar memiliki arti disukai dewa atau milik dewa daripada Babel. Soalnya penggantian nama ini tentunya memiliki maksud. Yaitu supaya Daniel itu dipisahkan dari budayanya. Agar dia hari ini membangun kehidupannya dengan mengikuti budaya yang baru yaitu kepercayaan Babel. Tapi ini orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang, anak muda memiliki iman yang teguh. Dari sini kita belajar betapa pentingnya sejak awal Anda membangun akan imanmu, fondasi hidupmu, keranianmu. Sedih ini mungkin dengan serius. Terlebih kalau hari ini kita seorang leader, kita seorang pemimpin. Kita seorang pemimpin hari ini di tengah-tengah keluarga maupun di CG. Oke, perhatikan setiap kelahiran jiwa-jiwa baru generasi tanpa percayaan dalam hidupmu. Jangan menunda-nunda sedini mungkin bangun kehidupan mereka untuk memiliki dasar fondasi iman yang kokoh. Karena itu penting sekali ketika mereka memiliki dasar iman fondasi yang kokoh. Itu tidak akan pernah bisa dengan mudah digoyangkan. Saudara, Tuhan itu ingin sama seperti Daniel, hidupnya tidak terkontaminasi oleh kehidupan di sekitarnya. Sekalipun dia ditempatkan, dikondisikan, dia menjadi sama dengan dunia di mana hari ini dia ada di babel. Tapi orang ini begitu luar biasa, memiliki iman yang teguh. Saudara, hari ini setiap kita Anda dan saya kita memang hidup di dunia. Tapi Anda dan saya hari ini tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Teklukan duniamu. Jadilah orang-orang hari ini di mana kita ini bisa muncul dengan identitas kita. Bekarya. Meraih setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Amen. Nah, itu sebabnya yang menarik sekali. Penting sekali untuk kita hari ini belajar sama seperti Daniel. Meskipun dia berada di negeri pembuangan, tapi kehidupan orang ini, kalau sudah perhatikan grafiknya tidak pernah dia merosot, mengalami penurunan. Justru al kita menjelaskan perjalanan kehidupan Daniel semakin hari, orang ini semakin kokoh, semakin kuat. Semakin hari hidupnya makin naik. Sebenarnya keadaan tidak akan pernah sebenarnya menjadi penghalang hari ini buat Anda dan saya membangun akan kualitas hidup kita. Kehidupan Daniel perjalanannya menjelaskan. Hari ini jangan menjadi orang yang mudah sekali mengeluh dan putus asa menyalahkan keadaan. Kehidupan Daniel membuktikan keadaan itu tidak menjadi penghalang untuk dia membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Oh sebabnya perhatikan keberhasilan Daniel itu didapat bukan karena dia melakukan kecurangan, bukan karena dia melakukan suap, bukan karena dia kompromi, tapi karena dia memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain. Itu sebabnya ini yang rindu untuk kita belajar serta kita memilikinya. Katakan amin. Nah kita akan lihat Daniel pasal yang kelima, kita mulai. Daniel pasal lima. Saudara, Daniel pasal lima dimulai dengan sebuah kisah yaitu Raja Belsasar, anak dari Raja Nebukadnesar. Saudara, satu hari Raja Belsasar ketika dia ada di Babel, dia mengadakan perjamuan pesta yang besar, Alkitab menjelaskan. Yang diadakan itu pembesar-pembesarnya. Dan seribu orang itu diundang. Nah saudara, ada pesta yang begitu meriah, pesta yang besar, pesta yang megah. Saudara, di dalam pesta ini, saudara, Belsasar itu mabuk oleh anggur. Dan di dalam kemabukannya, Alkitab menjelaskan, dia memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang diambil oleh Nebukadnesar, ayahnya dari Yerusalem, dari dalam baik Allah. Dan bersama dengan pembesar, permaisuri, dan gundik-gundiknya, mereka minum anggur, mereka mabuk dari perkakas ini. Dan tidak hanya itu, Alkitab menjelaskan, Raja Belsasar juga memuji-muji dewa-dewa dari emas, perak, batu, tembaga, besi, kayu. Dari tengah-tengah kemabukannya, dia bersorek-sorek, dia memegahkan akan dirinya, saudara. Alkitab mengisahkan, pada waktu itu tampaklah punggung tangan, dan jari-jari tangan manusia itu menulis pada dinding istana. Nah, Belsasar aja bersasar lihat akan hal itu, dan dia terkejut, dia gelisah, dan dia takut. Dan dia berteriak, dia menyuruh seluruh orang-orang ahli, para kasdin, ahli nujum yang dimana Alkitab katakan, mereka adalah orang-orang bijaksana yang ada di Babel, untuk mengartikan akan tulisan tersebut. Tapi Alkitab menjelaskan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan akan tulisan tersebut. Hingga akhirnya Sang Permaisuri memberikan rekomendasi kepada Raja untuk memanggil Daniel, dan Alkitab berkata, Daniel bisa mengartikan akan arti tulisan tersebut. Sebab kita akan lihat, sekarang kita mulai. Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-28. Tadi saya mulai dengan saya jelaskan, supaya setiap saudara bisa menangkap secara keseluruhan akan kisah ini. Tapi saya rindu untuk saudara bisa baca pasal yang ke-5 ini secara utuh di rumah. Karena tujuan saya supaya waktunya bisa kita persingkat, tidak habis di pembacaan. Nah, kita lihat sekarang, ayat 22 sampai 28, dikatakan seperti ini. Tapi tuanku bila sasar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas hari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, atau mengetahui dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu yang menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin, dan inilah artinya makna perkataan itu. Mene mana masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan persiat. Saudara, Daniel mengartikan akan tulisan yang Belsasar lihat ketika punggung tangan itu menulis di dinding. Saudara, tulisan itu mene mene tekel ufarsin. Saudara, mene itu artinya adalah pemerintahnya telah dihitung dan diakhiri. Dan dikatakan tekel artinya dia ditimbang oleh Tuhan dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaannya akan pecah dan diberikan kepada orang media dan persiat. Segala sesuatu dalam hidup ini pasti akan mendatangkan konsekuensi atau akibat. Saudara, menarik sekali ketika saya merenungkan akan arti ini. Secara khusus tekel artinya ditimbang oleh Tuhan dan didapati terlalu ringan. Soalnya ketika saya baca di kalimat ini, Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Untuk saya intropeksi akan hidup saya demikian juga hari ini saya percaya. Roh kudus itu sedang berbicara kepada setiap Anda untuk Anda intropeksi. Kalau hari ini hidupmu itu ditimbang oleh Tuhan. Satu hal. Jangan sampai hidupmu itu didapati terlalu ringan. Benar kita ditimbang bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Tapi kita akan ditimbang berdasarkan adakah bobot cinta kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Itu yang akan ditimbang oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita. Sehingga setiap kita hari ini, ketika kita hari ini mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Engkau akan mengintropeksi hidup. Sehingga kita tidak akan sembarangan dalam hidup ini. Sehingga kita akan memakai hidup kita. Waktu kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Bukannya mendukakan akan hati. Segala sesuatu dalam hidup ini pasti akan mendatangkan, akan akibat. Apa yang kau lakukan. Hidupmu itu akan ditimbang. Sebenarnya orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hidupnya itu akan berakar pada firman Tuhan. Dan hidupnya itu pasti berbuah. Itu sebabnya kalau hari ini kita berkata, Tuhan aku cinta engkau. Apakah hari ini hidupmu itu berakar pada firman Tuhan? Selalu kita memadankan akan firman Tuhan. Mengizinkan firman Tuhan itu mengoperasi akan hidup kita. Dan hidup kita itu pada akhirnya. Hari ini hidup kita itu bisa dipetik. Ada buah yang bisa dipetik. Hari ini adakah orang di sekeliling hidup kita bisa memetik? Dari hidup kita buah. Orang yang mencintai Tuhan itu tidak akan pernah menyimpan kepahitan dalam hidup sebaiknya. Karena Allah itu adalah kasih. Maka orang ini akan menjadi sumber mata air kehidupan. Dia akan memiliki kasih. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat hatimu. Itu retak hatimu patah. Tapi orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan membiarkan hatinya dikuasai. Akan luka kepahitan. Tapi dia akan mengizinkan bilur-bilur. Yesus itu memulihkan akan hatinya. Untuk hatinya kembali dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang spirit of excellence. Apa itu spirit of excellence? Coba saudara lihat etik 10 sampai yang ke-12. Dari Daniel pasal yang ke-5. Etik 10 sampai ke-12 ini menjelaskan. Apa itu spirit of excellence? Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permesuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah iya, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayahku ada terdapat pada orang itu kecerahan. Akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebuchadnezzar. Ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu. Para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Etik 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan menguraikan kekusutan yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Soalnya di kebenaran firman Tuhan ini ayat yang ke 10 sampai ke 12. Kita bisa menemukan apa itu spirit of excellence. Yang pertama soalnya spirit of excellence itu berarti memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ad 10 sampai ke 12 ini menjelaskan. Tentang Daniel. Daniel itu masuk kategori di atas rata-rata. Dia adalah orang yang pandai. Jelas sekali mengapa Daniel masuk kategori di atas rata-rata orang yang pandai. Karena dia mau dididik. Dia mau diajar. Jadilah seorang anak Tuhan yang hari ini mau dididik. Diajar. Jangan jadi anak Tuhan yang memiliki hati yang bebal. Di mana kita tidak bisa dididik. Kebenaran firman Tuhan itu hanya masuk dari telinga kanan untuk kuartung yang kiri. Kita perlu memiliki hati, kapasitas yang mau untuk kita dididik dan belajar. Saudara, didikan itu penting dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita menjadi orang yang memiliki bekal dalam hidup ini. Untuk mengatasi, menjawab tantangan kehidupan. Jangan jadi orang yang hari ini, saudara. Kita menyerah dengan keadaan. Kita menjadi orang yang cepat puas dengan diri. Belajar. Hari ini mulai dari belajar apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadilah orang di atas rata-rata. Daniel ini bukan hanya dia masuk kategori di atas rata-rata. Karena dia adalah orang yang pandai. Tapi Alkitab juga menjelaskan dia juga memiliki hikmat. Dalam bertindak dan berkata-kata. Saudara, hikmat itu beda dengan pengetahuan. Pengetahuan saudara perlu belajar. Saudara harus punya hati yang mau dididik. Tapi hikmat itu berbicara tentang kemampuan. Membaca situasi. Dan Anda bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Sehingga engkau menjadi orang yang hari ini tajam. Orang yang tidak selalu hari ini kita maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur tiga langkah. Kita menjadi orang yang memiliki hikmat. Kita bisa bertindak dengan tepat. Karena kita bisa membaca situasi dan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Orang yang seperti ini tidak akan pernah kehilangan momentum dalam hidupnya terus-menerus. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang bisa masuk pintu kesempatan. Yang selalu, orang yang berjalan dengan roh kudus selalu akan bukakan. Bukankah Tuhan itu master of breakthrough? Firman Tuhan menjelaskan. Dia yang akan memimpin Anda dan saya untuk kita menemukan momentum demi momentum. Kesempatan berkesempatan. Tapi kunci untuk Anda dan saya hari ini. Untuk kita bisa masuk dalam momentum dan menangkap kesempatan. Dan hidupmu itu naik. Itu adalah hikmat. Anda bisa membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Saudara, kita perlu belajar menambahkan pengetahuan dalam hidup kita. Tapi Anda dan saya perlu untuk memiliki hikmat bertumbuh dewasa dalam karakter. Jadilah anak Tuhan yang hari ini menjadi dewasa. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu keputusan. Daniel itu masih muda. Tapi orang ini dewasa dalam karakter. Yang berikutnya, saudara. Ayat 10-12 ini menjelaskan. Daniel ini disebutkan. Mampu menerangkan mimpi. Bahkan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan menguraikan kekusutan. Jelas ini bukanlah kemampuan. Yang didapatkan dari pengetahuan manusia. Melainkan kesanggupan ini datangnya daripada Tuhan. Berarti spirit of excellence. Itu adalah hidup orang itu dipimpin oleh roh kudus. Dan kita menjelaskan. Di tengah-tengah penduduk yang menyembah dewa-dewa. Tembaga, dewa besi, dewa perak, dewa kayu. Daniel disebutkan. Memiliki roh para dewa yang kudus. Ayat yang ke-11. Saudara, Daniel ini ada di Babel. Penduduk Babel itu tidak pernah mengenal Allah. Tapi hal yang luar biasa. Ayat yang ke-11 menjelaskan. Mereka itu mengakui bahwa Daniel adalah orang yang kudus. Saudara, disini kita bisa belajar. Seringkali orang itu mengkonotasikan excellence. Itu hanya dengan kepinteran. Excellence hanya sebatas pengetahuan dan skill. Padahal kita menuliskan. Bahwa Daniel itu tidak hanya pandai dan berhikmat. Tapi dia dikenal sebagai seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Saudara, orang yang pandai. Orang yang memiliki begitu banyak pengetahuan. Tapi kalau tidak memiliki moral yang baik, dia memiliki moral yang jahat. Orang ini tidak bisa disebut sebagai seorang yang excellent. Seringkali orang itu mengejar excellent. Tetapi tidak pernah mencari akan sumbernya yang dimana dari Daniel kita bisa belajar. Yang adalah roh kudus. Coba saudara buka Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengapa saudara? Untuk kita mendapatkan hikmat. Untuk kita memperoleh pengertian, kita perlu takut. Dan membangun hubungan dengan roh kudus sama seperti Daniel. Membangun hubungan dengan roh Allah. Karena Alkitab menjelaskan Amsal 9 ayat yang ke-10. Roh kudus itu adalah sumbernya. Roh kudus roh Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita Anda dan saya. Roh kudus itu bukan hanya sebagai penolong. Benar di dalam hidupmu. Dia adalah penolong. Tapi Alkitab juga berkata bahwa roh Allah, roh kudus yang Tuhan taruh. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia juga adalah pengajar. Dia juga adalah pemimpin. Saudara, tidak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di mana Tuhan itu tidak berdaulat atas segalanya. Di dalam semua area kehidupan. Di mana pun berarti untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di atas dunia ini dan segala ciptaannya. Penting sekali untuk Anda dan saya yang memulainya dengan mengenal sang pencipta. Itu pribadi Allah sendiri. Dan kita membangun hubungan dengannya. Maka jelas sekali hikmat. Spirit of excellence. Itu akan ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga saudara, dari ayat yang ke-10 sampai ayat 12 menjelaskan. Memiliki spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Itu artinya Anda dan saya kalau kita ingin memiliki spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Menjadi orang di atas rata-rata. Berarti Anda dan saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Sekil dan kemampuan Daniel itu bukan hanya diketahui. Tapi juga dipercaya serta diakui oleh banyak orang. Dibuktikan dengan adanya permaisuri istri raja. Besasa yang merekomendasikan akan diri. Itu sebuahnya penting sekali kalau hari ini saudara ingin bertumbuh. Menjadi orang di atas rata-rata. Jangan menjadi orang yang menutup diri. Kembangkan kapasitas kita. Pakai semua talenta, potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang yang gemar untuk melayani. Melayani itu bukan berbicara hanya sebatas di mimbar ini. Melayani itu berbicara di mana hidup kita harus dibuka. Dan orang merasakan akan hidup kita. Ya sesuatu yang positif. Saudara, promosi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut. Sama seperti ketika permaisuri mempromosikan Dania. Dari mana permaisuri? Dia bisa tahu dan dia bisa mempromosikan Dania. Karena dia juga dengar dari mulut ke mulut. Kalau hari ini saudara, sama seperti tema bulan ini. Spirit of Excellence. Dan setiap kita bukan hanya sebagai pendengar yang baik. Tapi kita juga mau menghidupi dan kita berkata, Tuhan, aku tahu firman itu buat aku. Aku mau menjadi orang di atas rata-rata. Aku mau menjadi orang yang memiliki roh luar biasa. Saudara, hidupmu itu akan menjadi corong. Bagi kemuliaan Tuhan. Karena setiap kita akan menjadi orang yang di mana hidup kita akan dipromosikan dari mulut ke mulut. Siapa? Oh siap. Oh gerejanya di mana? Mawar siarot. Saudara, hari ini ingin gereja ini berdampak. Sebenarnya itu tanggung jawab panggilan setiap kita. Saya dan saudara. Promosi yang paling efektif untuk gereja ini bisa berdampak. Itu bukan karena kita buat sepanduk besar-besaran. Tapi dari mulut ke mulut. Hal yang sama ketika hari ini saudara membangun usaha. promosi yang paling efektif itu dari mulut ke mulut. Oh kamu makan di mana? Aku makan di sana. Waduh, bukan hanya menu-nya. Tapi pelayanannya itu. Cara melayaninya. Tempatnya bersih. Soalnya ketika saya datang dari Magelang ke Solo, saya itu enggak ngerti kota Solo ini. Saya enggak ngerti harus makan di tempat mana yang paling tepat yang bisa dinikmati. Tapi hari ini saudara, saya bisa cukup tahu banyak tempat kulineran di Solo. Tadi malam pun saya makan nasi lewat keratonan saudara. Walaupun ngemper, tapi itu promosi dari mulut ke mulut saudara. Sehingga ternyata bukan hanya saya. Banyak orang luar kota itu langsung tahu nasi lewat keratonan. Itu enggak ada sepanduknya, itu ngemper loh saudara. Tapi itu promosi dari mulut ke mulut. Nah Daniel, itu hidupnya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang ini begitu luar biasa, dia naik. Semakin naik. Karena promosi dari mulut ke mulut. Saudara, saya percaya. Hal yang sama, kalau hidup Anda dan saya bisa menjadi berkat. Hidup Anda dan saya tidak tertutup. Maka saudara, akan ada begitu banyak orang yang akan merekomendasikan hidupmu. Orang berkata, pakai itu saja. Pakai jasa orang itu. Bangun hubungan dengan orang itu. Amin. Saya berdoa saudara, itu adalah Anda dan saya. Kita sama-sama. Kita harus belajar. Hidup itu sebuah pilihan. Yang keempat saudara. Yang keempat kita bisa belajar di ayat ini. Apa itu spirit of excellence? Saudara, memiliki spirit of excellence, itu bukan berarti Anda dan saya itu menjadi orang yang nomor satu. Selalu berada di posisi yang paling atas. Orang berpikir bahwa ketika kita memiliki spirit of excellence, maka secara jabatan kita menjadi orang yang nomor satu. Secara karier kita menjadi orang yang nomor satu. Ternyata tidak. Dari kehidupan Daniel. Perhatikan saudara. Daniel ini bukan orang yang pertama yang dipanggil oleh raja. Semua orang bijaksana para ahli jampi, para kasdim setelah para ahli nujum, dari seantero negeri. Itu sudah dipanggil dan sudah dikumpulkan. Kau seorang perhatikan kisah ini, pasal yang kelima. Daniel itu tidak muncul dalam list pertama pilihan raja Bilsasar. Padahal seorang perhatikan pada pasal-pasal sebelumnya, Daniel itu merupakan orang kepercayaan Ibu Bukadnesar, ayah daripada Bilsasar. Tapi seorang perhatikan di pasal yang kelima, kehebatan dan track record yang luar biasa, tidak membuat Daniel dipanggil menjadi pilihan pertama. Seringkali orang salah pengertian bahwa menjadi orang excellent harus menjadi number one. padahal tidak seperti itu. Kebenarannya dari kehidupan Daniel kita bisa tahu. Orang yang excellent itu akan membuat perbedaan ke arah yang positif. Orang yang excellent akan membuat perbedaan di mana dia berada ke arah yang lebih baik. Itu Daniel. Itu sebabnya Firman Tuhan berkata, ada orang ini ada roh yang luar biasa. Amen. Surah belajar sesuatu. Sekarang kita akan lihat saudara, kita akan belajar. Setelah kita tahu, apa itu spirit of excellence, kita akan belajar bagaimana untuk kita, Anda dan saya bisa memiliki spirit of excellence dari kehidupan Daniel. Saudara dari kehidupan Daniel, yang di mana kita berkata, pada orang ini ada roh yang luar biasa. Kita bisa belajar bagaimana Daniel itu bisa memiliki spirit of excellence. Yang pertama saudara, kita ini bisa sama seperti Daniel, memiliki spirit of excellence. Ketika kita ini berani belajar, sama seperti Daniel, berani melawan arus. Daniel ini adalah seorang pribadi, anak muda yang memiliki integritas. Saudara Daniel, adalah seorang yang memiliki prinsip yang kuat untuk dia tidak kompromi dengan dosa. Dari kehidupan Daniel, saudara, kita bisa belajar, bahwa kita ini akan menjadi orang yang gagal untuk kita ini memiliki integritas, ketika kita ini tidak dapat menguasai diri. Karena kalau saudara baca kehidupan, perjalanan kehidupan Daniel, Daniel ini adalah contoh yang paling baik dari seorang anak muda yang memiliki penguasaan diri. Ketika saya renungkan, walaupun tidak ditulis, tapi kehidupannya menjelaskan, kenapa orang ini bisa memiliki kehidupan integritas yang luar biasa. Dia berani menjadi orang yang memiliki integritas. Apa orang yang berbeda, memiliki integritas. Kenapa orang ini bisa memiliki penguasaan diri yang baik? Karena dia adalah orang yang melatih dirinya untuk dia bertumbuh di dalam penguasaan diri. Contoh, saudara, ketika pertama kali dia dibawa dari Yerusalem ke Babel, saudara, kita berkata di dalam Daniel pasal pertama, itu yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Saudara, lihat bagaimana orang ini berani melawan arus. Orang ini mampu menahan diri dari godaan kenikmatan dunia. Karena ketika raja Nebuchadnezzar, itu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang cakap untuk mereka menikmati makanan dan minuman dari meja raja. Itu tentunya hidangan yang tidak sembarangan. Itu hidangan yang semuanya itu enak bagi daging. Bayangkan, saudara, kalau seandainya kita yang diberi kesempatan dengan fasilitas gratis seperti itu. Orang ini adalah orang yang punya komitmen begitu luar biasa dari awal. Untuk dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang diminum raja. Kenapa? Karena di babel, makanan dan minuman yang dihidangkan, ditaruh di meja raja, itu harus terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel mengambil sebuah pilihan untuk itu. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kita ini hidup di dalam masyarakat yang dimana memiliki budaya. Kenduri saja. Ada berapa budaya di masyarakat yang hari ini dimana kita hidup. Ya makanan yang terlebih dahulu, ya di ritual. Dan karena itu merupakan budaya, tidak ada sesuatu yang salah. Budaya, karena setiap daerah punya budaya. Di ritual, dan setelah itu akan dijadikan menjadi berkat bagi orang lain sekalian khusus, kenalan, tetangga. Kalau hari ini saudara terima besean atau rantangan, saudara dan saudara tahu, beda kalau enggak tahu. Ketika saudara buka, hari ini sedang bergumul. Di meja enggak ada apa-apa. Ternyata dibuka, itu pahanya bukan hanya satu, saudara. Ada opor, ada yang digoreng, ada macam-macam. Daniel itu menghadapi seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Semuanya turun dari meja raja. Tapi orang ini melatih diri sejak awal dini. Itu sebabnya, saudara. Kak saudara lihat, pada akhirnya Daniel dan ketiga orang temannya yang menahan diri, mereka memiliki kualitas yang lebih baik dari orang lain. Saudara, ketika Anda dan saya hari ini dalam proses menjadi pribadi yang excellent, pasti saudara dan saya akan mengalami yang namanya tantangan, godaan, agar kita ini tidak disiplin. sama seperti Daniel. Hal yang paling mudah di sekitar kehidupan kita, godaan dalam apa? Menuncuk apa? Godaan untuk menunda-nunda pekerjaan. pekerjaan. Mengerjakan sesuatu dengan sekena setengah hati. Padahal Tuhan berkata, ya untuk kita mengerjakan dengan sekena hati. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu hal yang simple selalu memwarnai kehidupan kita. Kita lihat, wah sekitar kita budaya hari ini dalam pekerjaan, ya di sekitar kehidupan kita. kita menemukan hal yang seperti ini. Orang akan bekerja dengan sekena hati ketika ada pemimpinan. Orang akan bekerja dengan sekena hati ketika ada tips. Berapa banyak orang hari ini lebih suka menjadi orang yang menunda-nunda. Hari ini beranikah kita untuk kita melawan arus? Itu yang akan menentukan hari ini. kualitas setiap kita, Anda dan saya. Karena musuh excellence itu sebenarnya dari kehidupan Daniel, kita bisa belajar, adalah kemalasan, kenyamanan, mengejar sesuatu yang instan. Kita mau cepat jadi kaya, kita mau cepat naik tangga sosial tanpa melalui proses. Hal yang simple aja Instagram berapa banyak orang untuk mau naik tangga sosial, kita beli. sebenarnya buat apa? Hal-hal yang simple seperti itu. Padahal sebenarnya proses itu penting sekali. Karena proses itu yang membuat setiap kita hari ini kita dibentuk untuk kita memiliki karakter yang beda. Karena untuk menjadi excellent, Anda dan saya mau tidak mau harus di atas rata-rata. Dan itu berbicara tentang proses yang harus kita jalani. Yang kedua saudara, bagaimana untuk kita ini bisa menjadi pribadi yang excellent? Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. orang yang excellent, dia tidak perlu untuk dia mempromosikan dirinya. Karena dia tahu orang yang akan mempromosikan dirinya itu orang excellent. Soalnya orang yang sibuk mempromosikan dirinya, orang ini adalah orang yang dibawah standar. Itu sebabnya dia sibuk untuk mempromosikan dirinya. saudara, orang yang excellent itu adalah orang yang tahu akan kualitas yang dia bangun dalam hidupnya. Soalnya lihat kehidupan Daniel yang adalah excellent. Daniel itu tidak disibukkan untuk dia mempromosikan dirinya, tapi dia dipromosikan oleh permaisuri raja. Soalnya bisa bayangkan bagaimana perasaan Daniel pada saat semua ahli ujung para kasdim orang bijaksana yang ada di seluruh kerajaan babel mereka dipanggil raja. Tapi Daniel tidak mendapatkan panggilan sama sekali. Bukankah hal yang seperti itu seringkali kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Sepertinya kita dilupakan. Apakah Daniel menjadi insecure? Menjadi orang yang mengasih diri sendiri? Apakah Daniel menjadi ngambak? Kita berapa banyak kita diperhadapkan dengan satu situasi kondisi seperti itu? Dan kita menjadi orang yang disibukkan membandingkan diri kita dengan orang lain yang akhirnya menenggelamkan kita. Saudara, jadilah orang yang hari ini aman dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya di awal Tuhan meletakkan sebuah dasar kondisi tentang identitas. jadilah orang yang aman dengan diri sendiri. Karena kita tahu kualitas yang kita bangun dalam hidup kita. Hari ini saudara ragu berubah. Hari ini jadilah orang yang tahu apa yang saudara bangun dan kualitas dirimu. Hal yang sebenarnya simple lakukan saja sekenap hati tadi di awal orang yang kesalah. Saudara Alkitab mencadar bahwa Daniel itu adalah orang yang tetap rendah hati. Karena dalam menjawab panggilannya dia tidak peduli ada di posisi nomor berapa di list orang-orang kepercayaan raja dia tidak pedulikan itu. Dia tidak menjadi marah dan tidak iri hati ketika tidak masuk prioritas pertama. Ini orang yang kesalah. Karena orang yang punya spirit of excellence dia tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi orang ini akan menampilkan yang terbaik dari dirinya. Ia akan fokus terhadap apa yang roh kudus mampu kerjakan melalui dirinya. Karena dia tahu bahwa roh kudus itu yang akan mengangkat dirinya. Peninggian kita bukan datangnya dari manusia tapi datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk hari ini. Fokus saja dengan apa yang roh kudus ingin untuk kita lakukan. Itu sebabnya kalau saudara lihat kita sabar rasul orang-orang yang dipakai dipercaya begitu banyak dia adalah orang yang menjadi mitra roh kudus. Yang ketiga yang terakhir saudara bagaimana kita bisa memiliki spirit of excellence. Jadi kehidupan Daniel kita belajar seorang yang memiliki roh yang luar biasa yaitu menjaga pergaulan. Saudara-saudara perhatikan kehidupan Daniel ini tidak sembarangan bergaul Daniel tidak sembarangan membangun persahabatan. Daniel adalah seorang yang sangat selektif memilih sahabat. Dia sadar bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Itu yang Alkitab juga katakan 1 Korintus 15 eteng 33 Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya saudara Daniel itu tidak mempertaruhkan hidupnya. Dia tidak pertaruhkan masa depannya dengan sembarangan membangun hubungan persahabatan. Saudara kenal semua orang itu harus. Karena kita dipanggil kita menjadi garam untuk kita menginjil saudara harus kenal semua orang. Tapi pertemanan persahabatan beda. Orang yang ekselen dia tidak sembarangan bergaul. Dia tidak sembarangan membangun persahabatan. Daniel itu selektif memilih persahabatan. Daniel tidak pertaruhkan hidupnya. Dia tidak pertaruhkan masa depannya dengan sembarangan membangun hubungan persahabatan. itu sebabnya saudara lihat perjalanan kisah kehidupan Daniel membangun persahabatan. Daniel itu membangun persahabatan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula. Dengan siapa Anda berada itulah kehidupanmu. Daniel itu memilih Hananya Misail Asarya sebagai sahabat-sahabatnya. Dan seorang temukan bagaimana mereka itu dapat saling mendukung, saling menasehati, saling mengingatkan, bahkan menguatkan ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Amsal 27 etik 17 Firman Tan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, orang di sekitar hidupmu itu akan menajamkan Anda. Nah itu sebabnya orang-orang yang terdekat dalam hidupmu, orang-orang di sekitar kehidupanmu, sahabatmu, temanmu, itulah yang akan menajamkan hidup Anda. Atau justru sebaliknya menumpulkan hidup kita. Saudara, Amsal 13 ayat yang ke-20 Firman Tuhan yang terakhir, kita baca, Amsal 13 ayat yang ke-20 Firman Tuhan berkata seperti ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, itu sebabnya kenapa alasan Daniel menjaga pergaulan, memilih teman, memilih sahabat, itu sebabnya dari kebenaran Firman Tuhan yang berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, berhati-hatilah dalam bergaul, terlebih ketika hari ini kita membangun hidup kita, membangun masa depan kita, dengan siapa Anda bergaul, siapa teman-teman di sekitar Anda, itu akan sangat mempengaruhi pola pikir yang akhirnya akan menentukan perjalanan hidupmu seperti apa di kemudian hari. Jadilah orang yang memiliki hati hidup, kehidupan yang terbuka, kita bisa kenal semua orang dan dikenal semua orang, tapi pertemanan, persahabatan, Anda harus memilih, pilihanmu, itu akan menentukan, orang-orang di sekitarmu itu akan membentuk pola pikirmu, kehidupanmu, karena orang-orang di sekitarmu itu akan mewarnai apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, yang akhirnya itu akan menentukan apa yang kau lakukan. Sebagai mana firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saya lihat, seorang yang memiliki kebiasaan, kehidupan, bahkan keruanian yang baik pun bisa runtuh, karena ketika dia buka hidupnya, untuk pergaulan yang salah. Kalau kita ingin hari ini menjadi orang di atas rata-rata, salah satu yang sangat penting, jaga pergaulan. Itu sebabnya, kenapa komunitas CG itu sangat penting, karena supaya kita menemukan sebuah keluarga, komunitas yang benar. Mari saya undang-undang setiap kita bisa datang kepada Tuhan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.